Jika di kalangan sufi atau sawuf, apakah mereka dikatakan kafir jika mereka telah sampai tingkatan ma'rifat? Karena mereka percaya sholat fardu itu tidak penting lagi. Karena mereka bilang sudah sampai ma'rifat. Atau sholatnya dirubah jadi sholat ma'rifat. Jawabannya, orang yang meyakini bahwasannya dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad seperti tidak lagi wajib sholat, karena syariat Nabi Muhammad SAW itu apa? Sholat. Dia mengatakan, saya sudah mencapai tingkat ma'rifat, tingkat hakikat. Maka saya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Sebagaimana khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Maka orang ini bukan lagi orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dia sendiri telah mengikrarkan dia keluar dari syariat Nabi Muhammad. Dia sendiri yang mengikrarkan dia telah keluar dari apa? Islam. Paham atau tidak? Saya ulangi, orang Islam itu adalah orang yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Sementara dia merasa dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti dia merasa dia boleh keluar dari Islam. Nah yang mengikrarkan dia bukan Islam, dia sendiri bukan kita.